Pusaha kebakaran hebat kembali menimpa pasar Induk Gede Bage di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Peristiwa yang terjadi Senin petang tersebut menghanguskan ratusan kiosk di Los 3 dan 7. Banyaknya material yang mudah terbakar dan sulitnya akses menuju lokasi akibat padatnya. Arus lalu lintas membuat api cepat membesar. Beginilah suasana kebakaran di pasar Induk Gede Bage, Kota Bandung Senin petang hingga malam. Api melalap sejumlah kiosk di Los 3 dan 7 di bagian belakang pasar Induk. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin saat kejadian membuat petugas sempat kewalahan memadamkan api. Ditambah lagi, arus lalu lintas menuju lokasi kebakaran saat kejadian tengah padat, sehingga menyulitkan petugas untuk masuk lokasi kebakaran. Setelah menurunkan sedikitnya 14 unit mobil kebakaran, akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun seorang pedagang sempat jatuh pingsan karena syok mengetahui dagangannya hangus terbakar. Kita total kurang lebih 14. Masih dalam tahap? Di simber api masih dalam peristiwa kebakaran? Ya, beberapa bagian dapat kita blokir dengan upaya sekarang kita adalah upaya kesempatan pemadam. Tidak ada korban? Alhamdulillah, sementara belum dapat ada laporan mudah-mudahan tidak ada. Dari beberapa anggota hanya sak nafas. Karena tadi asapnya itu karena pelutannya, pelutan yang berbahaya. Kebakaran yang melanda pasar Induk Gede Bage bukan pertama kalinya terjadi. Beberapa bulan lalu, salah satu pasar terbesar di kota Bandung itu mengalami kejadian serupa yang menghanguskan puluhan kiosk. Akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian para pedagang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!